Terlepas dari berbagai masalah yang ada dalam draft versi 2019, RKUHP sebenarnya menghadirkan kebaruan, misalnya dalam 4 hal berikut. Pertama, kriminalisasi baru dan skema pemidanaan yang berbeda. Dalam buku 1 RKUHP versi 2019, dimasukkan jenis pemidanaan non-pemenjaraan, yaitu pidana pengawasan dan kerja sosial. Selain itu, RKUHP juga mengatur tentang pemaafan hakim yang dapat diberlakukan dengan pembatasan tertentu. Sementara itu, dalam hal kriminalisasi, selain kembali mengatur tindak pidana zina, dalam RKUHP juga diatur tindak pidana tim hidup bersama. Tentu saja, kriminalisasi perbuatan tersebut hanya satu dari banyak perbuatan lainnya yang dikriminalisasi dalam RKUHP. Sebagai bentuk pembaruan hukum pidana, kriminalisasi dalam RKUHP sebaiknya dikaji ulang secara mendalam agar masalah overcrowding yang terjadi saat ini dapat diatasi. Dalam konteks kriminalisasi dan pemidanaan dalam RKUHP, anugerah Rizky Akbari berpendapat bahwa Kondisi overcrowding di Rutan dan Lapa sekarang tidak bisa dihindarkan dari proses punitif yang sudah mulai dari legislasi. Jadi, kita punya kecenderungan membuat tindak pidana, membuat tindak pidana baru, juga membuat banyak sekali bentuk pelanggaran, dan terakhir, kita juga punya sanksi penjara yang luar biasa favorit, termasuk saksinya adalah alternatif kumulatif dan kumulatif. Jadi, sekalipun kita membangun penjara baru, kalau ini tidak di-stop, maka arus masuk tetap akan muncul. Kedua, diadopsinya hukum yang hidup dalam masyarakat yang akan berasal dari kompilasi peraturan daerah dalam peraturan presiden. Namun, berdasarkan catatan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, pengaturan Living Law dalam RKUHP masih menimbulkan perdebatan, dan akan menimbulkan kebingungan, sebab makna tentang Living Law tidak diatur secara jelas. Saat mengidentifikasi perlu atau tidaknya hukum adat itu dimasukkan ke dalam RKUHP, Prof. Markus mengungkapkan bahwa Tidak ada satupun guru besar hukum pidana yang mengatakan kalau Delik Adat tidak diperlukan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pandangan tentang perlu atau tidaknya Delik Adat dimasukkan ke dalam RKUHP. Ada yang menganggap tidak perlu, ada yang menganggap diatur saja dalam peraturan daerah, dan ada juga yang beranggapan bahwa dibuat saja dikoopilasi, seperti adanya kompilasi hukum Islam. Namun, pilihan yang saat ini dipakai oleh perancak KUHP adalah Delik Adat nantinya dituangkan dalam peraturan daerah, lalu dibuat satu kompilasi, dengan batasan bahwa tidak bertentangan dengan Pancasila dan Pemindahan-Pemindahan 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Ini yang kemudian dimasukkan ke dalam buku 1 RKUHP tentang eksistensi Living Law. Ketiga, diperkenalkannya mekanisme masa tunggu atau masa percobaan terpidana mati yang membuka ruang adanya perubahan hukuman menjadi penjara seumur hidupnya. Dalam draft RKUHP versi 2019, komutasi ditentukan oleh hakim dan harus dinyatakan dalam putusan pengadilan. Padahal, komutasi tersebut seharusnya didapatkan oleh terpidana mati seandainya tidak dieksekusi dalam jangka waktu 10 tahun. Menurut peneliti IJJR Istitah Sari, konsep pidana alternatif dalam RKUHP terkait pidana mati harus diperjelas dan komutasi seharusnya diberikan secara otomatis serta berlaku bagi terpidana yang saat ini berada dalam deret tunggu. Masa percobaan 10 tahun juga seharusnya dikurangi karena terlalu lama dan mekanisme penilaiannya juga perlu diatur dengan jelas. Pun dengan kelompok yang dilarang untuk dijatuhi hukuman mati perlu diperjelas. Keempat, dimasukkannya pengaturan tindak pidana khusus. Berdasarkan draft RKUHP versi 2019, tindak pidana khusus yang diatur dalam bab tersendiri adalah tindak pidana berat terhadap HAM, terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkotika. Dalam hal tindak pidana berat terhadap HAM, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai bahwa dimasukkannya kejahatan seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam RKUHP justru akan melemahkan bobot kejahatan karena jenis kejahatan tersebut telah dikenal sebagai kejahatan luar biasa, serta merupakan kejahatan internasional yang termasuk pelanggaran terhadap Iuskogen dan Erga Omnes, yakni norma tertinggi dalam hukum internasional yang mengalahkan norma-norma lain dan sudah menjadi kewajiban seluruh negara untuk melakukan penuntutan. Sementara itu, menurut Munaf Rizal Manan, menyampaikan bahwa Komnas HAM sendiri sejak awal sudah menyampaikan bahwa pengaturan tindak pidana khusus itu dalam hal ini pelanggaran HAM yang berat lebih tepat tetap diatur di dalam undang-undang yang bersifat khusus. Oleh karena itu, sebetulnya bagi Komnas HAM yang mendesak dilakukan adalah perubahan atau penyempurnaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bukan memasukkan atau memindahkan ketentuan Undang-Undang tersebut ke dalam RKUHP. Selain empat hal tadi, tentu saja masih ada kebaruan lain dalam RKUHP yang tidak bisa dilepaskan dengan masalah-masalah yang belum selesai selama proses pembahasannya. RKUHP yang mengatur banyak hal seharusnya dibahas secara terbuka dan melibatkan banyak sektor. Sebagai bentuk pembaruan hukum pidana di Indonesia, penyusunan RKUHP mesti menggunakan basis data yang kuat sebagai justifikasinya. Pertimbangan untuk perlu atau tidaknya mengkriminalisasi suatu perbuatan harus dibahas secara serius dan terbuka agar tidak terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Mengkriminalisasi perbuatan yang seharusnya tidak dikriminalisasi akan berujung pada overkriminalisasi dan merawat masalah overcrowding di Indonesia.